halus orang yang kurus yang kok sudah digaguh lho kok kan jelana emang orang-orang itu jelana ngobong-ngobong minta ngomer minta sesuatu minta apa itu togel itu ya minta mustikanya ular itu gitu loh makanya ular itu ngamuk gitu ya makanya yang melilit saya kemarin itu sebenarnya tidak makan saya itu tidak mas hanya bergurau gitu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat damai selalu nusantara aku tercinta dimanapun anda berada ya teman-teman kita melanjutkan video yang kemarin ya bersama Mbak Sugeng yang sekarang lagi kemarin itu kemarin mau ritual ya ritual ke tempat bertenggernya siluman ular yang konon setelah ditangkap kemarin ya ternyata di desa ini di desanya Mbak Sugeng itu mengalami seperti bencana angin puting beliung banjir bandang ya dan itu dikaitkan dengan penangkapan ular yang sebelumnya makanya ini Mbak Sugeng berinisiatif untuk melakukan istilahnya sogo ya atau ritual atau istilahnya meminta maaf ya kepada sosok tempat yang dianggap angker atau undan yang dianggap wingit ya teman-teman ya tepatnya di pinggir sungai kuno ini sungai purba ini Mbak Sugeng itu melakukan ritual sendirian ya karena dianggap Mbak Sugeng itu sebagai sesepuhnya di daerah sini juga dianggap sebagai orang yang mumpuni ya dan bertanggung jawab ketika bencana itu datang ya jadi dikait-kaitkan ya ini adalah suatu kepercayaan dan jadi untuk benar tidaknya nanti pemirsa silahkan menilai sendiri jangan lupa ini adalah hanya hiburan semata Ayo teman-teman kita kesana ini sudah mau maghrib ini teman-teman ya hee.... kok ada... beluh? wa kaya masalah ? ingin ngga mbak Sugeng kan? ya.. kita semakin kan dagang abu sama sekali 鱼 iya muda itu mbak Sugeng kan dua kiri kok, orang ritual mau menengahnya silo ya masaknya gurung peduk ya masak aman aja ya aman ya iya 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 iya, beli-beli aja iya 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 ritual ya iya 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 sendirian ya teman-teman ini katanya ini yang hari keberapa ini kira-kira ya hari ketujuh apa hari keberapa ini ketujuh ya iya 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 kita kesana aja teman-teman ya karena menurut cerita Mbak Sugeng kemarin itu bicara kalau tidak akan berhenti untuk ritual kalau tidak ditemui atau di misalnya ditemukan oleh Raja Siluman itu ya coba nanti kita kesana sambil menanyakan kepada beliau apakah memang benar Raja Siluman itu ada ayo kita masuk teman-teman teman-teman yang kemudian katanya kemarin kalau ciri-cirinya kalau sudah ditemui itu maka ada asap dan api itu iya tandanya itu berarti sosok penghuni atau raja siluman itu sudah menemui Mbak Sugeng kita salam saja kalau dijawab berarti ya Mbak Sugeng sudah selesai Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Rahayu Alhamdulillah Mbak saya mau sawan tenjenengan boleh tak ke situ oke oke kita ke sana Alhamdulillah Mbak Sugeng memang sudah familiar ya dengan kita ya sudah kenal dan memang kita sudah berminggu-minggu ini ya ada sangat ada ini banyak ini ini pun di sini aja Mbak jangan silahkan coba enggak anggu terakhir ngapun terlambat kalau gue anggu perang-perang anggu anggu iya assalamualaikum Mbak mbak saya ingin menanyakan kabar Mbak Sugeng bagaimana sekarang Alhamdulillah sehat sehat ini Mbak E sudah hari keberapa ini duduk di bawa pohon bering ini satu minggu saya disini satu minggu enggak makan ini enggak makan Mas dulu ya Allah apa membela warga Mas tapi Alhamdulillah sudah ada tanda-tanda Mas maksudnya tanda-tanda ini baik apa buruk Mbak tanda-tanda baik Mas oh Alhamdulillah itu sudah kelihatan ular rajanya itu Mas yang ada kuluknya apa itu yang berjenggernya itu Mbak iya berjengger itu Mas sudah kelihatan itu Mas Alhamdulillah terus tadi itu ada asap enggak tahunya belaknya saya itu asap berkepung-kepung apa ya apa itu oh iya saya tadi tahu Mbak oh itu bukan jendeng atau Mbak yang nyumet bukan nah itu tandanya Mas tandanya sudah di apa ya tidak mau ganggu lagi terus warga desa sini disuruh disuruh syukuran bancaan ya mintanya doa ya minta yang maha kuasa bukan minta ke sini gitu loh Mas cuma dibawa ke sini doanya ya minta ke yang maha kuasa biar dikabulkan biar dikabulkan disini disini ini kan katanya nanti orang-orang kan salah paham musrik oh betul itu Mas disini hanya tempatnya ya tempatnya sarananya yang maha kuasa yang maha kuasa jadi maksudnya begitu berarti Mbak ini sudah mendapat WC petunjuk kalau mau desanya ini kalau mau desanya ini tidak diganggu marah bahaya dan sebagainya harus selamatan gitu ya dilarang mengganggu orang yang sedang tidur kalau di bahasa kita orang orang kasar seperti kita orang tidur disini bohong halus orang yang turun yang apa yang sudah diganggu lalu orang-orang kan jalanan emang orang-orang itu jalanan ngobong-ngobong dupo kemudian minta nomor minta sesuatu minta apa itu togel itu ya minta mustikanya ular itu gitu loh makanya ular itu ngamuk gitu ya makanya yang ngelilin saya kemarin itu sebenarnya tidak makan saya itu tidak mas hanya bergurau gitu loh tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak mengganggu warga lagi tidak ke kampung-kampung seperti kemarin itu mas gitu loh jadi memang kesalahan ini murni dari manusianya itu sendiri dari manusianya sendiri orang tidur digugak gitu loh jadi maksudnya ke alam alam goib alam goib alamnya itu kan sudah beda-beda kalau alam goib ya biar di situ alam goibnya sendiri orang di situ ya situ manusia jangan ikut campur di dalam alam goib gitu loh mas oke paham paham bagaimana teman-teman paham ya apa yang dimaksud Mbak Sugeng ya memang manusianya ini kadang memang terlalu serakah ya dikasih rezeki masih tidak bersyukur tapi malah minta ke sebuah pohon besar seperti ini konon dihuni banyak jin ataupun siluman jadi mereka itu suguh kesini meminta kepada sosok penghuni sini itu salahnya kan di situ bagi beliau makhluk ini ya enggak salah dimintai dan diberi sesajen akhirnya bangun akhirnya disalahgunakan makanya ini termasuk dilarang sama agama itu dilarang perbuatan seperti itu Mbak makanya kita disuruh selamatan ben selamat gitu Mbak tolak balak jadi kita harus bisa mengambil hikmah ya teman-temannya dari sisi yang positif bahwa bahasanya memang bang barang goib itu ada makhluk goib itu ada jadi tapi kita tidak boleh mengganggu meremehkan apalagi menyombongkan diri ya biarkan mereka hidup di alamnya sendiri kita hidup dengan alamnya sendiri begitu Mbak ya jadi ini mulai kapan Pak kira-kira selamatannya atau tumpengannya ini Pak ya mungkin hari Senin apa hari Kemis gitu sama-sama kirim doa ke ahli kubur gitu orang yang mendahulih kita leluhur kita kalau hari Kemis kan enak kirim doa ke ahli kubur kita semua gitu loh malam Jumat ya kemis malam Jumat itu ya seperti ini teman-teman video ini kita ambil hikmahnya seperti itu semoga ini bisa diambil hikmahnya jangan diambil sisi negatifnya jadi Mbak Sugeng tadi juga berpesan itu menurut pandangan beliau kalau ada yang berbeda pandangan ya silahkan saja Mbak Sugeng ya semua orang punya pendapat sendiri-sendiri ini hanya versinya Mbak Sugeng kalau menurut pemirsa ada yang beda ya monggo silahkan kita mohon maaf ya karena tidak bermaksud menggurui tapi kita ini berbagi informasi saling menceritakan pengalaman spiritualnya pengalaman spiritualnya sendiri-sendiri gimana teman-teman Mbak Sugeng ini rencananya mau mau turun saya oh mau turun ya sudah di Alhamdulillah kalau begitu ya kelihatan itu rajanya ular yang berjengger itu gitu loh jadi itu rajanya iya tadi kan wasar itu jadi saya sekarang kalau sudah kelihatan itu saya turun kemarin kan saya sudah bilang sama mas-mas kalau sudah kelihatan yang ular yang wasar yang berjengger itu saya turun gitu loh ini tadi kan sudah kelihatan saya saya mau turun kasih tahu warga hari kemis itu kita syukuran bacaan ngirim dongok ke ahlil kubur kita semua gitu loh mas itu kurangnya kayak ngunik iya poser mas itu lulu kayak ngunik doangnya mas mas itu kok dihasil kok seperti mangap-mangap gitu itu kan gimana seperti apa itu mbak apa ya cara orang itu naga jangan 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 diulangi lagi gitu loh kalau dianggung tak pangan jangan diulangi seperti kemarin membunuh membunuh warganya kalau kalau orang kasar seperti kita warganya itu kan warganya ular yang berjengger itu mas oh yang kita tangkap kemarin itu warganya termasuk maafkan ya kita orang mengulangi lagi memukul ular seperti kemarin itu gitu loh bisa ini gede ini dihasil dihasil ceprak ceprok ceprak ceplong kalau mas ini sudah ya gak apa-apa saya mau turun gitu loh mas makhluk pengertiannya wajangannya semoga nanti teman-teman media ini juga bisa mengambil hikmahnya jangan hanya sepotong-sepotong menerima berita ini lalu kita dicemokkan katanya kita ini kurang kerjaan jadi tetap ada hikmahnya semua yang terjadi ini adalah sebuah takdir yang diberikan Tuhan kepada kita ini kita antar mbak sugeng pulang ini ya kita antar mbak sugeng ya ya alhamdulillah jadi ya ya jadi mbak sugeng ini mengantar menyampaikan berita kepada warga ini ya kasih tahu warga silahkan mbak sugeng matri suweng matri suweng panjang orang yang sangat sabar ini mbak ya teman-teman kita sampai mbak sugeng aja ya kita turun aja kita cari ikan buat dimasak ya teman-teman ya ini perusahaan juga peroncangan ini teman-teman memang ngorri sekali teman-teman disamping memang jarang sekali dijamah oleh manusia nah itu kelihatan itu ada sampah-sampahnya itu loh berarti kalau banjir bandeng kemarin berarti sampai situ ya teman-teman ya loh memang kok gede ini ring ini loh ini memang usianya sudah jutaan tahun tahun yang lalu loh ngorri angin dong ini ini buat pelajaran teman-teman jadi barang-barang goib atau makhluk-makhluk abstral ini gak bisa dibuat main-main tapi kita juga gak boleh takut tetap kita takutnya kepada Allah yang penting kita tetap tawakal apa yang diperintahkan kita takati apa yang dilarang juga kita takati maksudnya kita harus ikut aturan oke teman-teman sementara ini dulu kita kali ini coba nanti mungkin besok atau lain waktu kita ikuti ritual proses ritual ke sini ya warga ini semoga nanti kita bisa mendapatkan gambar yang bagus lagi ketika warga itu nanti bersama-sama selamat selamat selamatan di sini di pohon keramat angker semoga video ini membawa manfaat untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati